Community Week Ngobrol bareng komunitas Jogja Di Community Week Fox Tagler 105,3 Fox Radio Jogja Your soul, your hits Masih di Community Week bareng H3Y Oh iya, tadi kita udah Cerita soal Apa ya Latar belakang, terus agendanya Ada gathering dan lain sebagainya Kalau untuk agenda yang paling dekat nih Dari H3Y ada apa nih Yang paling dekat Yang jelas anniversary Anniversary yang ke-8 Nanti tanggal 26 Februari Itu kita ada Beberapa kegiatan lah Internal ya pastinya Sama Penasehat-penasehat kami Kemudian setelah itu Pastinya akan ada Beberapa serangkaian kegiatan untuk anniversary ya Nanti kita akan ada workshop Kemudian Heritage Walk Ini sedang kita godok Kemudian Yang pasti Bulan Maret nanti Biasanya kami bookber Kalau pas buka-buka apa Pasti kita agendakan ya Satu hari Satu hari untuk bookber Sama nanti Regenerasi Jadi kita sudah Bulan ini kita akan memasuki voting ya Oh by voting By voting Jadi ada pilihan-pilihan Nama-nama kandidat sudah ada Cuma nanti Kita akan share nanti setelah saatnya tinggal Biasanya kalau pas gabung-gabung kayak gini Ada gathering dan kegiatan lainnya Biasanya base-nya dimana sih? Kalau untuk gabung sendiri Jadi kita gathering itu giliran Jadi kita Jujur Li ini adalah Kita gak punya kantor sebenarnya Kita gak punya kantor Kita adalah salah satu asosiasi Asosiasi yang sebenarnya gak ada kantornya Cuma memang Kalau misalnya ada gathering Ya kita langsung Share aja ke grup Teman-teman Pasti mereka tuh soalnya Antusias juga ya Pengen Siapa yang bisa host gitu Aku dong Kayak gitu-gitu Jadi biasanya kita pasti giliran gitu Seru ya kalau misalnya giliran gitu Seru-seru Ini kayak Arisan gitu loh Iya bener Jadi yang ngerasain Apa namanya Oh di tempat kerjanya si A itu Seperti itu Jadi ngerti juga gitu Ini bukan sekalian survei mau loncat lokasi Enggak Mungkin sebagian orang yang Itu adalah bentuk support kita Oh iya Nah untuk Apa namanya Orang yang bisa bergabung Atau yang bisa menjadi anggota Ini ada apakah ada batasan Harus hotel yang berbintang ini Atau emang semuanya aja Semuanya yang emang Ada di bidang Public relation Atau humas Atau markom Itu bisa gabung Jadi Kalau Yang di khusus H3 Yogyakarta ya Karena kami adalah Himpunan humas hotel Jadi yang pertama syaratnya adalah Harus humas Dan harus di hotel Dan harus di Yogyakarta Dan harus di Yogyakarta Itu kemudian Tapi kita memang Kemarin sempat ada obrolan ya Teman-teman Jadi mungkin kita akan Apa namanya Melebarkan sayap Sedikit Karena memang H3 ini cukup banyak Diminati ya Bahkan teman-teman Di sekitar Jogja pun Seperti Solo Manggelang Teman-teman hotel sana pun Kemarin juga sempat Nanya Gimana nih kalau Kita mau join juga Tapi karena memang Scoop kami adalah DIY Jadi mungkin Nantilah kita akan Diskusikan juga Dengan mungkin Tidak menutup kemungkinan Dengan Jakarta Dengan Bandung juga Nah terus Di Jogja sendiri Juga ada sih Komunitas yang Khusus divisi humas Tapi memang Bukan khusus hotel ya Lebih umum Itu ada juga Jadi kalau misalnya Nanti Sobat Vox Mau gabung Ya itu Harus hotel Harus matkom Harus di Jogja Harus nafas Mungkin ini Vox Hotel Jogja Bisa Oh Doain aja ya Bulu ya Bapak-bapak ya Ini Ini balik lagi Seputar Regenerasi gitu Kan tadi udah Menyempil Nyempil dikit ya Bakal ada agenda Regenerasi Kalau dari pribadi Teman-teman nih Yang udah datang Dari Mbak Greta Kemudian Mbak Steffi Dan juga Mas Leno Serunya menjadi Pengurus Atau Wah ini Dalam harga ini Atasan-atasan hati ke Yogyakarta Seperti apa sih Dari yang pegang keuangan dulu Nanti Ini kayak Sukaan buganya paling banyak Cukup Apa ya Challenging gitu Seru-seru Sedep gitu lah Pokoknya Apalagi kalau Kadang anak-anak ini Meskipun kita udah gede-gede gini Gitu Zaman kecil kan kita Kalau di Apa Ketua kelas Narikin Atau bendahara Narikin uang kasih Agak susah ya Masih terjadi Sampai susah But it's okay But it's okay Aku tetap sayang kalian Teman-temanku Jadi Memang Ya itu tadi ya Challenging Cuman Sebenernya ini kan Dari kita untuk kita Dari kita untuk kita Jadi Minta tolong lah Teman-temannya Ini 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 karena teman-teman kita Yang 65 itu Hari ini wajib Untuk mendengarkan Wajib dengar Biar mereka Dengar gitu Curahan hati ya Seorang Ibu Menteri Keuangan Laginya langsung live ya saya Mohon kooperatifnya Kooperatifnya ya Kooperasinya lagi Iya gitu sih Itu aja Itu aja Seneng sih Banyak serunya ya Berarti ya Banyak serunya Semoga nanti Next ke pengurusan Bisa Mungkin Lebih rapi Lebih Tough lagi Untuk menanggi Aku kebayang Kayak lagi Gimana gemesnya Nagi Seperti itu Nah mungkin challengingnya Ya itu Banyak Misalnya kita ada Satu agenda Atau kita punya Program apa Itu kita akan dibombardir Dengan pertanyaan Yang sebenarnya udah jelas Yang bikin capek Seperti itu Iya Kayak gitu Tapi Ya itu tadi Itu yang Ya sedikit-sedikit Ngelus dada Cuma Kalau yang serunya Super banyak Karena untuk yang Hati Gaya Yang periode kita ini Kita banyak banget Kegiatan Kita sempat bikin Film pendek Gitu kan Untuk Sosialisasi vaksin Ya waktu itu Ya kak ya Yang sampai saat ini Bisa dilihat di youtube Promo dikit Itu kita sempat Bikin film pendek Terus kita juga Sempet CSR Yang di Gunung Kidut Terus kita support juga Acara beberapa Komunitas juga Gitu kan Banyak hal yang Sudah kita lakukan Jadi Ini Kemarin-kemarin Kita ketawa-ketawa aja Tapi kesini-kesini Udah mau ganti Kepengurusan Agak-agak melo Sedih Iya Gitu Jadi super seru Jadi untuk yang next Nanti di Kepengurusan Itu tidak Seserem itu Kok gitu kan Itu juga Enggak serepot Yang dibayangkan Ya kan kak Gitu Jadi semuanya Akan fun Sekarang Ngasah skill ya Betul Betul Kayak gitu Dan juga Menambah kegiatan juga Ya kan Pastinya Overtime tambah Jadi kegiatannya Itu positif Biasa kita mungkin Cuma Ibaratnya Ubiang-ubiung gitu ya Kalau ini kita akan ada isinya Gitu ketemuannya Nah kalau untuk Mas Leno nih Tadi yang iya-iya aja Kayak lebih seru Yang dibilangin Steffi sama Greta Memang itu benar semua ya Tapi Kalau dari partnya saya Memang yang lebih challenging adalah Kami ini Dikukuhkan pada saat itu Pada saat pandemi Kami adalah kabinet pandemi Jadi 2021-2023 itu adalah Masa-masa pandemi Dimana pada saat itu Jogja Sepi Lockdown Kita tahu sendiri Seperti itu kondisinya Dan Banyak Teman-teman Atau bapak ibu GM Yang di hotel-hotel di Jogja Yang mereka memang Hati gaye We need your support Nah that's why Kemarin kita bikin Vaksin itu Film pendek vaksin Judulnya Locker Nanti Sobat Vox Bisa lihat di Youtube channel kami Boleh itu di siap Boleh Apa itu Hati gaye Yogyakarta Nanti cari aja film pendeknya Judulnya Locker Itu karena pada saat itu kan Isunya adalah Indonesia ini agak susah nih Disuruh vaksin Ada takutnya lah Ntar kenapa Nah dari situ Itu Yang tadi saya sampaikan Isu apa yang sedang terjadi Itu yang kita angkat Betul Dan pemain-pemainnya sendiri juga Orang-orang hotel Kita-kita sendiri juga Multitailer banget teman-teman Pasti Kita apa aja bisa Sesuai briefing aja Ternyata banyak banget serunya ya Emang-emang Di setiap komunitas juga Tidak cuma di hati gaye Juga pasti banyak suka dukanya Tapi Kayaknya di hati gaye Banyak sukanya Pasti Pastinya dong Karena kita memindsetkan Seperti itu gitu ya Gak ada capek Gak ada apa ya Dibuat fun aja Show ya Show Oke ini nanti Kita masih akan Ngobrol-ngobrol lagi Dengan hati gaye Untuk sobat Vox Yang tentunya mau bergabung Atau mau nanya-nanya Seputar Hati gaya ini Masih terbuka Masih bisa whatsapp Di 0887-188-1053 Komunik di video Komunik di video